kita berkolestrol lagi bro kita lagi ada di Jalan Sumatera GKB Gersik ini perumahan GKB pokok itulah depannya ini ada bangunan besar apa ini mungkin ini yang namanya GKB mungkin GKB Gersik Kota Baru oh Gersik Kota Baru ada bangunan itu disitu bro ada Jeko juga nggak tahu tutup apa buka pokoknya disini kita mau makan soto kekil soto kekil sadam bro karena ini banyak yang rekomendasikan untuk disini karena yang lain banyak yang tutup yang di pasar tadi tutup kebanyakan tutup tapi memang di Gersik kebanyakan kulinernya selain nasi kerawih itu ada serutu serik mantap ini bisa kita colong ya ini lomboknya ya nah ini bro kita udah ada di di soto sadam soto mat sadam bro ternyata bu ini saya mau pesen kekil ibu udah jual berapa tahun mulai tahun 2017 2017 ayo itu apulatur sampai sekarang nah disini spesialnya soto kekil ini dengan ibu siapa ibu sadamnya ibu sadamnya ibu sadam ternyata bro percampuran adalah antara mat dan sadam ini ibu sadamnya bapaknya matnya jadi satu jadi satu jadi satu kongsi jadi mat sadam ini bisa dilihat bro ini kikilnya ibu iya wih mantap ini kikil sapi bu ya nggak mungkin lagi gil dinosaurus makan sini ya Bu ya Wow pakai hanglock Bro disini steril banget jarang-jarang ada orang jual kayak gini mantap saya mau pesan yang spesial ya Bu yang utuh yang utuh yang spesial gue buatin yang mantap waduh itu udah sekitar berapa tahun bro 4 tahun ya 4 tahun di sini ya yang sedul dulu pernah jualan jalan balikpapan sana berapa tahun itu di balikpapan jalan balikpapan mulai ya mulai terus di sini masih dua tahun ini Oke 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 saya buatin Bu ongkok oke bro itu tadi sedikit berbincang dengan ibunya Oh satu lagi bu masa pandemi kayak gini ngaruh nggak untuk jualan kalau sekarang udah enggak berarti kalau ngaruhnya gimana satu hari ibu bisa berapa ya biasanya kalau satu hari dulu dulunya itu dua jandang ini kalau pandemi itu cuma satu jandang yang kemarin itu yang pertama-tama itu malah sedikit sekali sedikit sekali ya siap Ayo buatin Bu yang mantap Soalnya kita lihat Soalnya kita lihat Soalnya kita lihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi gimana untuk komennya selamakan ini kekelnya Pak Saden Masya Allah enak, beneran enak Enak banget Pak Nyus Saya gak salah tempat berarti Gak salah, pesen yang banyak mas Terima kasih banyak, akan saya coba dulu mas Silahkan silahkan Oke bro Ini saya pesan yang porsi jumbo Tapi kalau porsi biasa itu harganya mulai berapa Pak Mat? Mulai 22 Ini yang porsi berapa Pak Mat? Aduh itu kita yang tahu Ya nanti ya Kita totalan aja nanti Nanti kita makan dulu Sama saya pesan sum-sum bro Saya pesan sum-sum Ini setengah kaki ini bro Ini setengah kaki Loh kayak gini Wah kita coba kuahnya dulu bro Jadi Ini sotonya Sotu-sotu keruh bro Sotu keruh Bismillahirrahmanirrahim Sotonya dia pake ini Sotonya Sotu-sotu daging Kuah-kuah sotu daging ya bro Seger banget Kok mantep Bu saya boleh nambah kuah lagi di mangkuk bu Boleh Siap Ini ada lontongnya bro Wah mantep Lontongnya bukan lontong yang terlalu lembek gitu Jojeknya bunyi terus Mantep Masya Allah Alhamdulillah Enak banget Nih Ini bro Neketin dulu Ini tekstur yang saya suka bro Dimana enggak terlalu lembek banget Jadi masih ada teksturnya tapi enggak atas Enggak keras Kita tunggu kuah saja datang Wah ini sum-sum saya bro Siap Terima kasih Oh kuahnya sama bu ya Kuahnya sama bro Saya taruh sini dulu aja kuahnya Wah kuahnya enak banget loh Tampak Ini sum-sumnya tebel banget bro Mau eksekusi ini dulu Mantap Kita eksekusi ini dulu bro Sambelnya kita kasih sedikit aja Kemudian kita kasih sedikit jeruk Biar segar Biar enggak Sambel kuahnya lagi dikit Wah Ini gurih banget bro Tapi jangan sering-sering ya Saring-saring lumpu Mantap Mas terima kasih banyak ya mas Hati-hati di jalan Siap-siap Atur nuwun Ini mau saya kecapin Minumnya minum es temulawak Khasnya sini bro Khasnya sini tuh es temulawak Kita kasih jeruk Ini enak banget beneran Kamu kalau kemana Kalau ke Gersik Wajib ke Ini Kelontong Soto Kikilnya Pak Mat Sadam bro Ini Pak Pak Matnya Itu Ibu Sadamnya Jadi satu kongsi Menjadi Mat Sadam Romantis loh orang dua ini Beneran Kita eksekusi bro Wih Gila ini Bagian ototnya ini bro Tepisnya ini Tidak bau sapi sama sekali Pinter ini Cara masaknya ini Bapak ya Tangan Gus Meluk HP Oke Yang D arguing Tidak Tidak Terus kulinernya keren banget loh ini es tamburawak ini juga Hai apa sum-sumnya ada sedikit kikil-kikilnya waduh enak banget say it to you Selamat menikmati Wah Pokoknya ini kudapan yang ngambur Oh enak pol Bapak Matsadam bro Bu ini yang segini porsi besar gini berapa bu harganya bro Yang segini itu 65 65 bro gila Ini kaki Aduh Ini bisa Ini bisa dimakan orang tiga bro Kalau ukuran saya ya satu orang Kalau yang kayak kamu gini mungkin Tiga orang cukup Dan ini wah Ini masih banyak Saya mau lanjut makan dulu Setelah makan kita akan bayar Itu istriku juga makan Lihat ini Sudah makan Waktunya kita ritual pembayaran bro Mantap Ibu Ibu Sadam Wah Monggo Pun di total Niki tadi sayang Porsi besar itu Sama minumnya es temu lawak 2 Porsi besarnya 65 65 Es temu lawaknya 2 Per gelasnya 5 ribu Jadi 2 10 ribu 75 Berarti Itu njenengan Kok bisa Seporsi itu Segitu Jual 65 Atau enggak rugi Kalau ruginya sih enggak Cuma dapetnya sedikit Dapetnya sedikit Berarti Meskipun sedikit Kalau satu hari 200 200 pasang ya Alhamdulillah Yang penting lancar Yang penting lancar Tapi beneran bu Masakannya enak banget Alhamdulillah Aku Enggak Bau ini Enggak Mencium Bau-bau sapi Sama sekali Itu juga Termasuk rempahnya Yang kuat Saat perebusan Itu Kalau ngerebus Berapa jam Untuk kakek Yang pertama Rebusan pertama Kakek itu 2 jam Terus habis itu Kita bela-bela Direbus lagi Di antara 2 jam lagi Lalu bisa empuk Dan lagi Disini tuh Kakek Happy Pure Enggak pakai Campuran Oh iya Aku enggak Nenemu Cecek Sama sekali Enggak Nggak ada kepala Enggak ada kepala Enggak ada cimur Enggak ada Mantap Cimur kaki Sapi Amit bu Mantap Itu tadi bro Kita makan-makan Kita keliling cari makan Di Daerah GKB Soto Kikil Pak Mat Sadam Jadi buat temen-temen Jadi buat temen-temen yang suka sama Kikil Sapi Murni Asli Kaki sapi Bisa langsung mampir ke Pak Mat Sadam bro Mantap bener Disini tuh Wah Gila Orang-orang tadi ada yang dari Surabaya Terkenal banget ini Pokoknya The best Yang pasti Yuk Dukung UMKM Di masa pandemi Biar tetap bertahan Untuk bisa bertahan Sampai saat ini Biar mereka yang terdampak Bisa tertolong Dengan pergerakan kecil kita Ini Terima kasih Diabdi Suka aja Jangan berlalu tetap makan Terjalan Makan-makan Kenyang-makan Kenyang Pulang Dengan hati senang Jangan lupa Like Subscribe Juga Comment Dan ikuti saya Video keliling-keliling Makan-makan Di seluruh Daerah Di Indonesia Dan buat tim Pencinta Sahabat Lawat Dan pemakan Segala Jangan lupa Ikuti terus Video saya Terima kasih Diabdi Suka Jangan Jangan lupa